Hei tongkok jilid 15. Yan Lengen ketahui dengan baik, serangannya yang tidak mengenai sasaran mesti akan hadapi bahaya, dengan tidak tunggu sampai pedangnya kena dikempelang, ia mendahului tarik pulang itu. Tapi ia tidak menarik pulang untuk berdiam, tidak, sebaliknya, dengannya ia putar terus, hingga sekarang ujung pedang menikam pula pada mukanya orang itu. Pian Siu Hao lihat serangannya gagal dan pedang datang untuk kedua kalinya, tetapi, sebelum ia sempat berdaya, Yan Toa dari samping sudah lompat menerjang ia dengan hoi pok atau tubrukan harimau dan yang jadi sasaran ada bawahan bunda kirinya. Itulah hebat, karena ia diserang dari dua jurusan. Tapi ia tidak menjadi gugup. Dengan egos kepalanya, ia bikin pedang lewat di samping kuping kiri. Karena kakinya ikut bergerak ke kiri, tubuhnya pun ikut minggir. Ia berada di pinggiran, ia dapat kejeblos ke air. Tapi ia ada satu ahli silat. Dengan kakinya sebelah, ia dapat pertahankan diri. Dan selagi serangannya si Nyonya lewat, ia barengi menyerang iga kirinya Nyonya itu. Yan Lengen telah datang menyerang pula selagi ibunya terancam bahaya. Ia pegang pedang di tangan kiri dan kanan, tetapi, dengan imbangi tubuh, ia sekarang menusuk dengan pedang kanan, pedang kiri dipakai sebagai imbangan. Itu ada gerakan Owiliong Kianwe atau Naga Hitang melindungi ekor. Kalau Ukyam dan pedang bergerak dengan berbareng, Ruyung menyerang Yanto Aniyo, dan pedang menerjang si pemegang Ruyung. Yanto Aniyo tidak mau kasih dirinya dirubuhkan secara mentah-mentah, ia tidak mau lompat jauh kendati Ruyung mengancam hebat, ia hanya kelit ke kanan. Dengan ini Ruyungnya jadi lewatkan tubuhnya. Pian Siu Hao juga dapat singkirkan ujung pedang. Ia tahu ia diserang, maka sambil geraki terus Ruyungnya. Terhadap sinyonya, ia turut maju ke depan. Ia bergerak dengan kaki kiri, tubuhnya hampir terputar. Yanto Aniyo tidak mau mengerti. Justru ia lihat pedang gadisnya tidak mengenai sasaran, ia lalu balas menyerang. Ia sekarang gunai tangan kanannya. Lebih dulu daripada itu, tubuhnya yang miring ia telah perbaiki. Pian Siu Hao berniat putar tubuh dengan Ruyung Cho Ang Sin atau Naga Kuning berbalik, guna balas serang Yan Leng In. Tetapi kapan ia lihat datangnya Yanto Aniyo, ia mesti batalkan niatnya itu. Serangannya sinyonya cepat luar biasa. Lima jari kanan dari sinyonya sudah tertekuk rapi dan menjurus pada berbokong. Siapa terkena serangan itu, jangan harap dirinya dapat selamat. Sinyonya menyerang dengan tidak kenal kasehan lagi. Mengerti betul yang ia lagi hadapi bahaya, sedang untuk berkelit sudah tidak ada ketikanya, tidak ada tempat, sementara untuk terjun ke air ia sungkan, karena ia pun penasaran dan tidak mau menyerah kalah. Pian Siu Hao ambil jalan yang terakhir. Ia empos semangatnya, ia angkat tubuhnya, ia bersiap, tangannya sinyonya sudah sampai. Ia segera barangi mengeluarkan seruan. Meskipun terkaman ada hebat, tenaga jarian To'an Yoto menjadi buyar, karena musuh tangkis ia dengan tenaga di dalam tubuh. Pian Siu Hao telah mesti geraki tenaga luar biasa, tidak heran kalau kakinya sudah menjejak papan perahu sampai papan itu menerbitkan suara dan pecah, hingga ia jadi sangat kaget, lah mengerti, satu kali ia terbebas di dalam lantai perahu, ia tidak akan mampu bergerak lagi. Dengan leluasa, umpama kata si nyonya dan si nona serang ia dengan berbareng, ia mesti hadapi bahaya maut. Oleh karena itu, terpaksa ia enjot tubuhnya, akan menyingkir dari bahaya itu. Ia berhasil enjot naik tubuhnya, ia telah lakukan itu dengan tidak pilih tempat lagi, maka kesudahan ia telah nyemplung ke air di mana tubuhnya tenggelam lenyap berbareng busair munkrat ke sekitarnya. In Chie, lekas berseru Yan To'anyo pada anaknya. Lekas kejar ia, jangan kasih ia lolos. Yan Leng In lihat yang serangan ibunya tidak mengenai pada musuh ia pun mengerti yang musuh tidak boleh dikasih lolos. Ia sebenarnya tidak pakai pakaian mandi, maka itu untuk lompat ia mesti singsetkan dulu pakaiannya, sesudah itu, dengan Yan Chuliang Po, atau Walet menyambar air, ia terjun. Sekejap saja, ia sudah menghilang dari muka air. Yan To'anyo tidak berdiri di amakan tunggui gadisnya itu. Ia tau pian siu hao mesti berniat kabur dan jalanan kabur hanya dari mulut muara, maka dengan berlari-lari, dengan loncati sebuah perahu, ia segera menuju ke depan. Nyonya Yan ini, kendati ia hidup di muka air bersama gadisnya, ia tidak pandai berenang dan selulup. Jika ia berani main di air, salah satu sebabnya ia andalkan kepandayan bikin enteng tubuhnya. Asal ada tempat injak kaki, ia berani main di sungai seperti di darat, kalau tidak, tentulah dia sendiri yang sudah kejar musuhnya itu. Begitulah, ia mesti berlari-lari ke depan. Sementara Yan To'anyo dan Yan Lengen kepung pian siu hao, penyerangan musuh tidak menjadi kurangan. Itulah disebabkan delapan perahu telah dapat nerobos. Masuk, walaupun dua antaranya sudah karam. Enam perahu pertama ini, dalam kekalutan, sudah disusul oleh belasan kawannya, yang disiapkan untuk bantu menoblos penjagaan. Setelah ternyata pian siu hao kecebur di air, perubahan segera terjadi. Karena, seperti umumnya, ular tanpa kepala, tidak dapat jalan. Dua-dua san po sin dan ia tong juga sudah nyemplung di air. Anak buah dari rombongan Eng Lok Pang ada tukang-tukang berenang yang pandai, tetapi kepandaian silat mereka tidak punyakan, ini ada suatu kelemahan bagi mereka, maka dengan tidak ada lagi yang pimpin, mereka jadi ambruk semangat sendirinya, tatkala Gio Kliong Giam serang mereka secara hebat, mereka jadi kalut sendirinya dan mundur, masing-masing pada berdaya akan tolong diri sendiri. Rombongan perahu dari Eng Lok Pang dan Hang Ciu Pang, sekalian perahu itu tidak dapat dikasih mundur dengan cepat, sudah begitu, sesampainya di mulut muara, mereka tidak dapat mundur terlebih jauh, karena mulut muara ada sempit dan perahu-perahu mengambang kalang kabutan. Untuk tolong diri, anak buahnya semua lantas tinggalkan perahu mereka, mereka sendiri pada terjun ke air, akan kabur sambil selulup dan berenang. Dalam keadaan seperti itu, Heng Yang Hie In dan Lim Xiao Chong masih dapat dengan lekas atur pula penjagaan di mulut muara dan perahu yang malang melintang di perintah dibereskan, ditarik mundur dan ke pinggir. Kemudian Tantai Yong juga datang dengan serombongan perahu yang merupakan bala bantuan. Dengan datangnya itu, Tantai Yong juga membawa kabar bahwa penyerangan musuh dari belakang, ada hebat, dan Hie Cun telah terbakar musnah separahnya. Syukur, barisan penyerang belakang itu tidak dapat bala bantuan, maka pihak Giyok Liong Giam, yang rata-rata membela mati-matian dapat bikin perlawanan nekat sampai musuh dapat dipukul mundur. Lebih dari 20 musuh kena ditangkap, yang lain-lain, pada terjun ke air dari mana mereka itu pada melarikan diri. Terang mereka itu noblos dari atas, mereka telah membokong. Berhubung di sana ada Hie In Hang He Lo Osuhu, yang dapat atur perlawanan dengan sempurna, Tai Yong terangkan lebih jauh. Musuh dipimpin oleh guru silat dari Olem yang terkenal, yaitu Busu Cui Cui E, serta ketua dari Tong Lopang Awo yang cuhim, tetapi dua-dua mereka dapat dibikin mundur. Sebab lain dari hasil kita itu adalah pihak kita ketahui baik keadaan tempat, hingga musuh dapat diserang dan sana-sini, hingga mereka jadi bingung dan kewalahan. Selagi Tantai Yong berikan laporannya itu, anak buahnya Hie Cun, yang pada terjun ke air, untuk kejar musuh, pada timbul di muka air dan naik ke perahu, akan beritahukan yang musuh telah kabur semuanya dan perahu-perahu mereka pun tidak ada lagi yang berada di mulut muara. Cuma, di pihak mereka, Janto An Yeo dan gadisnya yang tidak tertampak di antara mereka, karena mereka ini, yang kejar Pian Siu Hao, masih belum kembali. Lim Siu Chong tidak merasa puas, ia minta sebuah perahu kecil, dengan itu ia pergi keluar mulut muara. Akan menyusul, dan mencari. Tapi ia belum pergi jauh ketika dari sebelah kiri, dari atas jurang, ada suara teguran, apakah itu Lim Elo Osuhu? Kemana Elo Osuhu hendak pergi? Lim Siu Chong kenali suaranya Janto An Yeo. Tahan ia perintah anak buahnya. Kemudian, sambil dongak ke atas, ia tanya, apa di sana Janto An Yeo? Benar demikian jawaban dari atas. Musuh telah mundur semua, Janto An Yeo dan gadismu kita tidak lihat, dari itu, aku hendak menyusul, Lim Siu Chong beritahukan. Apakah kau berhasil mengepung Pian Siu Hao? La ada sangat licin, kendati ia dikejar oleh anakku, ia dapat lolos, Janto An Yeo beritahukan. Selagi ia lolos, Pian Siu Hao sudah tantang anakku untuk bertempur terus sampai di akhirnya. Ia kata ia tidak mau berhenti sebelum habis orang terakhir dari Kang San Pang. Ia bilang ia mau pulang ke Hucun Kang, dan di sana tunggui kita ibu dan anak, guna pertempuran yang memutuskan. Ia tegaskan, apabila dalam waktu seratus hari kita tidak susul padanya, ia hendak serahkan Kang San Pang pada orang lain dan ia sendiri mau kabur, setau kemana, karena ia tidak mau lagi hidup di muka air. Ia bilang, apabila terjadi demikian, ia tidak boleh dipandang takuti kita dan kabur. Tantangan itu kita telah terima baik. Dengan dilindungi oleh orang-orangnya, yang masih berjumlah besar, ia telah angkat kaki. Anakku sudah pulang lebih dahulu, untuk salin pakaian. Lim Elo Osuhu, silakan kau kembali. Mendengar itu, hatinya Lim Siu Chong menjadi legat, karena ia tahu, untuk sementara itu, ancaman bahaya bagi Giyok Liongiam sudah lewat. Hanya sekarang Giyanto Anyo dan anaknya menghadapi bahaya, pikir ketua dari Kyushyehyekei. Sayang Piansyuhao tidak dapat dibikin binasa, hingga ia sekarang merupakan ancaman bencana. Sebenarnya ia jauh terlebih berbahaya daripada buguenya yang lihai, ia juga punya pergaulan luas, banyak sobat dan kenalannya. Di mana di Hucunkang ia menjagoi, untuk ia gampang akan kumpul tenaga-tenaga baru. Ia sudah kabur sambil mengancam, pasti ia akan siapkan kekuatan yang luar biasa. Maka juga ini, kecuali bagi Yanto Anyo dan anak, pun ada berbahaya bagi Giyok Liongiam. Umpama kata Yanto Anyo gagal, ke mana parannya jikalau ia tidak satroni lagi pada Hiocun. Dengan pikiran ngubek di otaknya Lim Siu Chong, perintah peraunya ditujukan pulang. Yanto Anyo sendiri sudah terus pulang ke gubuknya, akan susul anaknya. Dengan pakaian kuyuk, sedang itu bukannya pakaian mandian lengen tidak mau ketemu orang. Ia pulang langsung, ibunya sebaliknya, kuatir ia terluka, maka ibu ini pun, terus susul ia. Lim Siu Chong balik dan lagi sekali telik penjagaan. Ia masih perintah sejumlah orang pergi ke segala tempat, akan cari musuh, kuatir ada yang masih umpati dirilah juga perintahkan Tantai Yong cari tahu kerugian, orang, perau dan rumah-rumah. Sebab benar mereka ketolongan, tapi kerugian ada hebat, karena musuh menyerang dengan selalu gunai api. Sampai pagi, barulah orang selesai dengan pemeriksaan. Setelah cuaca menjadi terang, Hie Cun telah berikan pemandangan yang menyedihkan, sebagai korban api. Di antara empat taubak, Lim Siung Siu dan Yo A Tiong terluka hingga mereka tidak dapat jalan. Sama sekali telah binasa tujuh pemuda, dan yang luka ada tiga puluh lebih. Rumah musnah sebagian, malah Cun Kong So sendiri kebakar separahnya. Tan Giyoko adalah orang yang kembali paling belakang, bersama orang-orang perempuan, anak-anak dan orang-orang tua. Mereka ini tidak kurang suatu apa. Mereka semua lantas pulang ke masing-masing rumahnya, siapa yang tidak punya rumah, menumpang pada mereka yang rumahnya lebih besar. Semua korban jiwa telah dirawat dan dikubur dengan baik. Orang-orang tawanan tidak diganggu, dengan perahu mereka dibawa keluar dari Hie Cun dan dilepaskan, hingga mereka dapat berlalu dengan selamat. Tan Taiyong telah keluarkan uang, untuk keriangkan korban-korban. Sebab mereka, yang rumahnya ludas, selain mesti dirikan rumah baru, juga mesti beli pakaian dan rupa-rupa perabotan, terutama perabotan dapur. Syukur meski adanya semua kehebatan, usaha menangkap ikan dapat dilanjuti dan tidak tertunda. Kerugian perahu-perahu pun terganti oleh perahu-perahu rampasan. Paling akhir, atas titahnya Lim Siao Chong, Tan Taiyong kumpulkan semua anggota Hie Cun. Ketua ini peringatkan kendati bahaya sudah lewat, mereka toh tidak boleh apa, sebab musuh setiap waktu dapat datang kembali. Mereka dianjurkan bersatu terus. Mereka dipesan, kalau ada rombongan lain Kiyoshe Hie Kue yang datang, rombongan itu harus diterima, untuk perkuatkan diri. Giyok Liyong Giam Hie Cun harus dipertahankan untuk selama-lamanya. Kemudian ketua ini unjuk penghargaannya untuk bantuan sobat-sobatnya dan Yanto Anyo serta anak, karena dengan tidak ada mereka, Hie Cun pasti akan ludas. Mendengar itu, semua orang Hie Cun pada haturkan terima kasih mereka pada Sian Ie sekalian, hingga suara mereka bergemuruh. Walaupun bagaimana juga, kemenangan terakhir ada pada Hie Cun, maka itu, dalam kedukaan Lim Siao Chong perintah adakan pesta besar, untuk satu hari saja, untuk gembirakan mereka yang masih hidup, yang sudah berkelahi mati-matian. Sehabisnya pesa, Yanto Anyo dan gadisnya mohon pamitan, katanya untuk berangkat memenuhi janji terhadap Yansiu Hao. Ia haturkan terima kasih yang mereka telah diterima di Hie Cun, dan mereka telah dapat bantuan. Mereka harap, kalau mereka selamat, supaya di lain hari mereka dapat bertemu pula. Kita ada terhitung pihak Yushe Hie Kue, barangkali kita akan kembali ke sini, dan tinggal tetap di sini, katanya yang akhirnya. Aku lihat To Anyo berdua baik jangan terlalu terburu-buru, Lim Siao Chong kata. Pian Siu Hao baru kabur. Ia pasti belum siapkan diri, umpama To Anyo carinya, ia tentu tidak akan mau lantas menemui. To Anyo telah bantu kita, maka itu, aku anggap, kita juga tidak boleh antep kamu bekerja sendiri. Aku suka pergi ke Hucun Kang, untuk membantu sedapat-dapatku. Syukur kalau kita dapat bereskan Pian Siu Hao, jikalau sebaliknya, aku pun akan merasa puas. Karena gempuran ngelopang pada Hie Chun, kita dari pihak Hie Chun juga ingin bikin pembalasan. Maka, To Anyo, sekarang urusan tidak mengenai kau sendiri, hanya mengenai juga kita, adalah selayaknya bila kita bekerja sama-sama. Benar, To Anyo, aku tidak puas andai kata aku antep Pian. Siu Hao dapat angkat kepala lagi di Hucun Kang. Cukatpok bersenyum tawar kapan ia dengar ucapan yang paling belakang ini. Lim Loosu, bukannya aku hendak bekar kau, tetapi kau keliru jikalau kau pandang demikian enteng pada Pian Siu Hao, berkata So Posu. Pian Siu Hao kabur karena kekalahan hebat dan ia telah menantang To Anyo. Aku percaya pasti, ia bersiap dengan tidak bekerja sendiri, ia mesti undang orang pandai guna bantu ia. Ia sudah menjegoi dua atau tiga puluh tahun di Hucun Kang, apa mungkin benar-benar ia sudi tinggalkan daerah pengaruhnya itu? Aku juga lihat Yanto Anyo memandang terlalu enteng. Menurut aku, baiklah kita memahamkan urusan dengan teliti. Apa yang Cukatpok Loosu bilang ada hal yang benar, kata Yanto Anyo, cuma dalam hal ini kami ibu dan anak tidak dapat memikir jauh. Keinginan kita hanya pembalasan sakit hati, lain tidak. Musuh memang lihai, umpama kata kita celaka di tangannya, kita tidak penasaran, kita mau anggap saja itu sebagai takdir. Begitulah maka kami berdua tidak takut walaupun Pian Siu Hao minta bantuannya orang-orang gagah. Yanto Anyo, aku dapat mengerti kau, Heng Yang He'e'en turut bicara. Sakit hati kau ada hebat, keinginanmu adalah balas musuh dengan tangan sendiri, karena ini, kau tidak ingin bikin lain-lain kerembet-rembet. Ini ada maksud yang baik. Di sebelah itu, To'anyo sudah lupa persobatan di kalangan sungai Telaga dan Rimba Persilatan. Bukankah menjadi tujuan utama kita, untuk tolong si lemah, bantu hamba-hamba setia dan anak-anak berbakti, istri-istri yang bijaksana dan suci murni. Bukankah harus kita bantu kau, To'anyo? Urusanmu kita sudah dengar lama, sekarang kita dapat berkenalan langsung dengan kau, apa kita boleh diam saja melihat kau bekerja sendirian? Tidak. Apa pula kita ketahui baik, kau sekarang lagi hadapi bahaya. Kamu berdua saja, mereka ada sejumlah besar, apa itu pantas diantapkan? Mereka pun hendak membalas sakit hati, mereka hendak angkat naik pula pamur mereka, malah mereka ada kandung maksud jelek terhadap Hiacun ini lebih mengharuskan kita untuk berada di damping kamu berdua. To'anyo, mari kita bekerja sama-sama. Urusan ini baik kita damaikan dengan pikiran tenang. Sampai di situ, Hei-ein Hang turut bicara. Sian Loosu, apa yang kau bilang, semua itu benar, ia kata. Meski begitu, aku lihat kita baik jangan terlalu berkhawatir. Tian Siu Hao lari pulang, di Hucun Kang ia tentu akan kumpul tenaga, maka sekarang, sebelum kita bertindak, baik kita lebih dahulu selidiki padanya, sesudah kita ketahui jelas, baru kita berdamai bagaimana kita harus hadapi padanya. Sebelum Yan To'anyo kata apa-apa, Lim Siu Chong, yang manggut-manggut, sudah mendahului. Sekarang baik diatur begini saja, ia bilang. Yan To'anyo berdua boleh berangkat lebih dulu, tapi jagalah supaya orang tidak curigai kau, kemudian kita akan susul kau. Satu hal yang pasti, kita tidak boleh bikin Pian Siu Hao kembali dapat lolos, itulah berbahaya dan berabe. Yan Leng In lantas berbangkit. Cuyah Eloo Chiam Poe, terima kasih untuk perhatianmu terhadap kami, ia berkata. Adalah tidak pantas bagi kami apabila kami tampik kebaikan hati Eloo Chiam Poe. Cuma satu hal aku hendak minta, iyalah andai kata Eloo Chiam Poe sekalian sampai dihucunkan, sebelumnya kita sendiri tempur Pian Siu Hao O, jangan Eloo Chiam Poe turun tangan. Urusan Giyok Liong Giam baik dikesampingkan dulu. Kami akan binasa dengan metel, tak meram jikalau kami tidak dapat bunuh sendiri pada musuh kita itu. Lim Siu Chong bersenyum terhadap Nona itu. Mengenai ini, Nona, kau dan ibumu baik jangan. Khawatir, ia berikan perkataannya. Jikalau kita sampai di Kuchun Kang, itu tidak akan bikin kamu berdua menjadi penasaran, kita akan biarkan kamu berdua turun tangan sendiri. Sampai di situ, pembicaraan sudah berakhir. Heng Yang Hie In Sian Ie ada punya urusan di Kang Im. Ia akan berangkat sendiri. Soe Po Su Cukat Pok juga tidak berkawan, karena sudah biasanya ia lebih suka jalan sendiri. Lim Siu Chong mempunyai perjanjian dengan Su Hengnya Tan Cheng Po, di Ciantong Kang, sesudah itu ia baru mau pergi ke Kuchun Kang, maka ia jalan sama-sama Hie In Hang dan akan berpisahan di tengah jalan. Di hari kedua, dengan tetap gunai perahu kecilnya, Janto Anyo berangkat bersama anaknya mereka dan dan sebagai nelayan. Tan Giyoko merasa berat ditinggal pergi, maka dengan sebuah perahu, ia mengantar sampai di mulut muara. Ia pesan dengan wanti-wanti agar ibu dan anak itu kembali ke Giyok Liongiam apabila mereka sudah selesai mencari balas. Leng Nen duduk di tengah dengan penggayuhnya, ibunya pegang kemudi. Ia dapat menggayuh dengan baik, maka perahunya telah laju dengan pesat. Heng Yang Hie In dan yang lain-lain berangkat tidak lama dari berangkatnya Yanto Anyo dan anak. Lim Siu Chong berangkat paling belakang, karena lagi sekali ia kumpulkan semua penduduk Hie Chun, untuk kasih mengerti pada mereka agar mereka bersatu dan beragam membelai Hie Chun, sebab musuh masih dapat datang pula lapun janji, satu waktu ia akan ajak Tan Cheng Po datang, akan longok mereka. Katanya, ia harap Kiyo Shei Hie Kue dapat pindah semua dari Hie Chun Kang ke Giyok Liongiam, sebab di Hie Chun Kang, suasana telah jadi buruk dan mereka tidak boleh ikut-ikutan jadi tukang berkelahi dan jahat. Demikian, seperginya semua orang itu, Hie Chun kembali jadi seperti biasa, hingga Tan Tai Yong jadi berdebar-debar hatinya, karena sekarang ia mesti tanggung jawab sendiri. Maka ia pun minta semua orang bersatu dan berhati-hati, akan jaga diri. Kita sekarang turutian To Anyo dan anaknya. Mereka dapat menggayuh dengan cepat akan tetapi perjalanan. Toh tidak dapat dibikin lekas sebagaimana yang mereka harap. Selama masih berada di daerah Ngelokeng, saban-saban mereka berdaya akan menyingkir dari orang-orang yang dicurigai, bukan karena takut, hanya sebab mereka tidak mau hadapi rintangan dengan tak ada perlunya. Baru setelah lewat tiga hari, mereka dapat keluar dari daerah Ngelokeng. Selama di perjalanan ini, romen perahu mereka, mereka robah, hingga tidak sembarang orang dapat mengenali peraunya kendati tadinya orang pernah lihat. Mereka sendiri sengaja pakai pakaian yang banyak tambalannya, rambutnya tidak pernah disisir, muka tidak pernah disusut, hingga mereka mirip dengan dua pengemis perempuan. Di hari ke-9, ibu dan anak ini telah mulai masuk daerah Hucunkeng. Dari Tonglo mereka menuju ke Kiantek, mereka menyingkir dari pusatnya Lankiepang. Karena perjalanan masih ada empat atau lima li dari pusat Kangsanpang, mereka lantas singgah di satu dusun nelayan kecil di dalam teluk. Syukur bagi mereka, penduduk situ tidak terlalu perhatikan mereka. Leng Ngan bicara dengan lidah binet tetapi ibunya tidak dapat robah lagu suara asalnya. Di sini kita mesti hati-hati, Yanto Anyo pesan anaknya. Penduduk sini ada nelayan semua, karena mereka hidup di atas Hucunkeng, harus disangsikan yang mereka tidak punya hubungan dengan musuh kita. Kita mesti jaga agar rahasia kita jangan terbuka. Kita mesti berlaku hati-hati untuk mencari sarangnya Pian Siu H.O.O. Leng Ngan perhatikan pesanan ibunya itu.